Bersambung 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 Hai kamu butuh lantepang rantai manikna tongkunan saapang tapi mau beresumana dan demo boleh paraya bahwa puji dan syukur kita banyakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena pertaniannya lah sehingga Ibu da Bapak Presiden Republik Indonesia dapat memilih Ibu da Bapak Presiden dipersilahkan menempati Lumbung di mana Lumbung ini mempunyai makna filosofi yang begitu dalam bahwa Lumbung merupakan pendopo utama bagi orang peraja sebagai lesehan orang-orang terformat seperti yang terjadi pada tahun 1964 atas nama keluarga besar dan seluruh masyarakat adat sangalak masyarakat adat pekerja di wilayah sangalak dan seluruh masyarakat adat menyampaikan selamat datang tiga benda pusaka dari Puang Tamborulangi di mana Puang Tamborulangi dianggap sebagai beletak peradaban orang teraja melalui aduk sanda saratu bendera kebesaran Puang Tamborulangi yang meliputi lebongan bulan tanah matahari kaklo yang notabene adalah bendera pusaka Puang Tamborulangi telah berusia kurang lebih dua ribu tahun karena menurut silsila dari Puang Tamborulangi sampai ke Puang Ratu bersaudara merupakan generasi ke-68 dari pemilik bendera pusaka ini silaturahmi sekaligus silaturahim dengan keluarga besar Puang Kepala dan keluarga besar Puang Saabang Puang Saabang adalah ayah anda Puang Almarhum Puang Kepala disinilah Almarhum Puang Kepala dilahirkan namanya Tongkunan Saabang berada dengan melahirkan 3 raja besar di Sulawesi Selatan dan 4 suku besar raja besar yaitu Goa Lu Boneh suku besar yaitu Toraja Bugis Makassar Makassar anak pertama dari Puang Laki Padana disebut Patala Bantang itu yang diutus pulang ke Toraja berbekal semua peninggalan ini selama ini di 3 raja besar di Sulawesi Selatan tidak boleh dinobatkan tanpa kehadiran sama Allah walaupun kita berbeda keyakinan tapi kita satu dalam pengharapan ada doa Bapak kami yang saya mau translate ke bahasa Arab bahasa Al-Quran bahwa semoga Tuhan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat itulah harapan kita yang sama harapan kami kiranya kunjungan Silaturahmi sekaligus rangkaian Silaturahim yang dilaksanakan oleh Ibunda Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh Bapak Jokowi bersama keluarga besar buang sapeng buang kepala dapat terjalin sekarang dan selama-lamanya akhir-akhir lukal wa'idhi taubik wa'al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.